Oke Hyser, balik lagi sama gue Astrid, host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hyser Wheel Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas salah satu komponen penting Terutama di bagian sistem keamanannya Yang ada di dalam mobil pastinya ya Yang akan kita bahas itu adalah rem Nah, rem sendiri memang penting banget ya Mau itu untuk motor, maksudnya untuk kendaraan roda 2, roda 3 Bahkan roda 4, roda 6 dan lain sebagainya Itu sistem rem itu justru memang salah satu komponen yang paling penting Karena kalau misalnya kita belajar mobil Yang diajarin dulu itu pasti cara nge-remnya Atau misalnya kalau kata Mas Aldi nih Orang lagi mau belajar drift Pastinya yang diajarin dulu itu gimana cara nge-rem Oke Nah, karena sangking pentingnya sistem rem ini Itu yang harus kita jaga Ya, dan di dalam rem sendiri ini ada banyak juga komponen-komponennya Ada cak, ram, terus ada bantalan rem Atau mungkin biasanya disebutnya kanvas Kemudian ada sistem anti-lock Dan juga ada silindernya nih, master silindernya Dan ini yang harus kita jaga Harus dirawat dengan baik Agar apa? Agar berfungsi sebagaimana fungsinya Oke, yang pertama untuk cara ngerawat rem itu adalah kita bersihkan ya Jadi bersihkan bagian cakram dan juga kanvas remnya Nah, rem di bagian cakram ini kan bentuknya tuh kebuka ya Jadi debu, terus mungkin partikel-partikel lain yang ada di jalanan itu bisa jadi masuk dan nempel di bagian cakram rem ini sendiri Dan kalau misalnya dia udah menumpuk mungkin banyak banget Dan gak kita bersih-bersihin Dia akan mengurangi efektivitas pengereman mobil kita Jadi yang jelas dua bagian utama ini Cakram dan juga kanvas rem ini Harus diperiksa Mungkin bisa berbarengan diperiksanya Biar gak bingung yang ini udah diperiksa apa belum Yang itu udah diperiksa apa belum Nah, kalian bisa periksa secara berbarengan Apalagi kalau misalnya kalian abis ngelewatin kayak jalanan yang banyak debunya Atau mungkin kayak banyak pasirnya Dan mungkin juga ngelewatin genangan air Dan lain sebagainya Itu sebaiknya langsung kalian periksa Supaya tidak menumpuk di bagian cakramnya Jadi si sistem remnya itu tetap berfungsi dengan baik Berfungsi sebagaimana fungsinya Oke, masih di cara merawat sistem rem mobil ya Kalian bisa gunakan cairan yang memang dibikin khusus untuk membersihkan cakram Karena mobil standar itu biasanya cakramnya itu terbuat dari metal Yang bisa lapuk dan berkarat ya Apalagi kalau misalnya kalian sering lewat di jalanan yang tergenang air Atau mungkin habis hujan dan kalian diemin Air hujan itu kan sebenarnya ada kandungan asamnya Yang kalau misalnya dibiarin kering Itu akan menimbulkan bercak dan bisa jadi timbul jamur Dan nanti bisa berkarat akhirnya Nah untuk menghindari itu semua Kalian bisa ngerawatnya dengan cukup cuci aja dengan air Dan langsung keringkan setelah kalian cuci Kemudian kalian juga harus sering-sering mengecek kaliper mobil Ada komponen yang namanya kaliper mungkin pada sering denger kayak kaliper cover Nah itu kaliper cover ini yang menutupi si kalipernya Jadi kaliper itu adalah bagian rem yang menekan si kanvas Jadi mobil itu bisa berhenti karena si kalipernya nge-rem bagian kanvasnya Maksudnya kayak neken gitu ya Nah bagian ini memang sebenarnya cukup jarang rusaknya Tapi ada beberapa faktor memang yang bisa mengurangi performasi pengereman ini Terutama untuk kalipernya Nah beberapa contoh yang sering terjadi itu biasanya Kalau ngerem terus rada goyang Nah itu juga salah satunya Atau mungkin pada saat ngerem itu malah tersendat-sendat Jadi gak seet berhenti tapi Nah itu juga salah satunya Yang biasanya terjadi kalau misalnya kaliper itu mengalami gagal fungsi ya Dan itu juga harus dicek secara rutin Oke Oke selanjutnya adalah rutin mengganti pelumas rem atau break fluid Satu hal yang paling penting adalah kalian harus perhatikan Kalau si pelumas rem atau break fluidnya ini terisi Dan jangan sampai si tabung remnya ini tercampur dengan udara Karena hal itu akan membuat pengereman itu kurang optimal Karena kalau misalnya di dalam tabung itu pelumas rem tercampur dengan udara Dia akan menciptakan gelembung Dan itu akan mengurangi efektivitas pengereman di mobil kalian Ya sebenarnya ada beberapa anjuran ya Yang bisa dilakukan untuk tahu kapan kalian harus mengganti minyak rem kalian Seperti kalau misalnya kalian sudah menempus jarak 20 ribu kilometer Atau mungkin paling lama itu 2 bulan Kalian harus ganti pelumas rem kalian Tapi ada juga yang bilang Kalau misalnya minyak remnya udah mulai pekat Itu berarti harus mulai diganti Nah itu sebenarnya tergantung ke kaliannya Kalian maunya ngikutin yang mana Mau yang 20 ribu kilometer atau mau yang 2 bulan Atau mau yang Kalau misalnya ngeliat udah pekat Itu kan berarti kalian harus ngecek rutin tuh Kalau misalnya 20 ribu Mungkin kayak obri misalnya 20 ribu Wah terlalu lama Mungkin per tiap 2 bulan itu bisa dipakai juga Jadi tergantung kalian juga pakai mobilnya itu seperti apa Apakah kalian pakai daily Ya mungkin nginjek rem terus ya kan Bisa kalian percepat Misalnya ke 2 bulan yang tadi Atau mungkin ke 1 bulan Itu tergantung kalian Atau mungkin ada yang Ah ntar-ntar aja ngeceknya Belum pekat nih gitu Ada juga yang seperti itu Jadi semuanya tergantung kebutuhan kalian Atau tergantung Cara kalian mengemudi dan menggunakan rem kalian Nah itu dia tadi Cara merawat sistem pengreman di mobil kalian Tapi sebenarnya Semakin berkembangnya zaman Teknologi juga semakin berkembang Sistem pengreman di mobil ini Semakin maju Dan semakin modern lagi Dan juga standar keamanan kendaraan ini Juga semakin berkembang Jadi di mobil ini sekarang ditambahin Beberapa sistem keamanan Seperti salah satunya ada ABS Dan juga EBD Oke kita coba bahas dari ABS ya ABS ini tuh kepanjangan dari Anti-lock braking system Dan ABS ini memang Didesain untuk mencegah terjadinya Penguncian pada saat pengreman Maksudnya penguncian ban ya Nah tanpa adanya ABS ini Kalau misalnya kita melakukan pengreman Ban itu akan mengunci Dan menyebabkan nanti mobil Jadi susah dikendaliin Sebenarnya cara kerja ABS ini Sama kayak pada saat kita Ngerem pedal gitu ya Cuman ABS ini ngelakuinnya Dengan cepat banget Jadi si roda ini Pada saat kita ngerem Dia gak ngunci Jadi kita tetap bisa ngendaliin Mobil kita Meskipun kita ngerem mendadak Misalnya gitu Itu tetap bisa dikendalikan Karena adanya si ABS ini Oke selanjutnya yang akan kita bahas ini Adalah EBD Nah EBD ini tuh Kepanjangan dari Electronic brake force distribution Jadi maksudnya Si EBD ini Memastikan kekuatan pengreman Di keempat mobil itu Semuanya sama rata Jadi penyebarannya tuh rata Nah pada mobil-mobil yang gak ada EBDnya Kalau misalnya mereka membawa muatan yang Bobotnya mungkin gak balance ya Kanan atau kirinya Maka pada saat pengreman Kalau misalnya mereka ngerem Itu gak akan seimbang Karena beban di kanan kirinya pun sudah berbeda Akibatnya kalau misalnya mereka tiba-tiba Mengerem itu yang ada Bisa mobil tuh Mungkin terlalu ke kanan Atau bahkan mungkin tergelincir Itu kalau gak ada sistem EBD di mobilnya Nah untuk mobil-mobil yang ada sistem EBDnya Misalnya kita bawa beban yang gak balance Antara kanan atau kirinya Atau mungkin tengah dan di belakangnya Kadang misalnya ada penumpang Yang isinya kirinya doang Atau kanannya doang Atau mungkin belakangnya doang Yang diisi Yang depannya enggak Kan maksudnya beda-beda gitu balance-nya Nah dengan adanya sistem EBD ini Dia akan membagi kekuatan pengereman itu Ke masing-masing roda Sehingga pengeremannya bisa lebih optimal Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa di like, comment Dan juga di subscribe channel youtube HSR Will Dan sebentar lagi kita akan Bagi-bagi dua set velg Buat kalian semuanya Yang sudah subscribe Di channel youtubenya HSR Will Caranya Kalian tinggal Follow instagramnya HSR Will Follow instagramnya TKB Group Indonesia Kemudian kalian bisa Follow juga instagramnya Aldirais Bisa juga follow instagramnya Astrid Safir Dan kalian bisa comment di setiap video-videonya HSR Will Dan komennya yang sesuai dengan isi videonya Kemudian kalian cantumin aja akun instagram kalian Di bagian akhir komentar kalian Oke sekian dulu video kali ini Gue Astrid Hoss Maga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velang ingat HSR Sub indo by broth3rmax